Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidur adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga kualitas hidup Namun, ada beberapa waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang untuk tidur penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu tersebut tidak hanya bagi kesehatan fisik tetapi juga memiliki manfaat spiritual yang sangat dalam Ada pun waktu-waktu yang dilarang untuk tidur tersebut Yang pertama adalah waktu asar hingga menjelang maghrib Tidur di waktu ini sangat berbahaya sekali karena bisa mengurangi daya aktif akal manusia Di sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib bisa menghilangkan kesadaran dan salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian Bahaya tidur di waktu ini juga bisa menyebabkan akal seseorang menjadi hilang ataupun bisa disebut menjadi gila Apabila hal tersebut terjadi maka jangan salahkan orang lain terkecuali dia harus menyerahkan dirinya sendiri karena akibat dari tidur di waktu ini Ada pun waktu yang kedua yaitu tidur setelah sholat subuh Tidur setelah sholat subuh disebut dengan Hailullah Hailullah ini diambil dari kata Halayahulu yang artinya mencegah atau terhalang Dimana maksudnya adalah Barang siapa yang tidur setelah waktu subuh maka ia akan terhalang dan tercegah dari keberkahan atas rezekinya Waktu subuh adalah waktu yang dipercaya memiliki keberkahan dan diturunkannya rezeki Apabila tidur setelah sholat subuh tentu bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan keberkahan atas rezeki dan umur Oleh karena itu di dalam ajaran islam disarankan untuk tidak tidur setelah waktu subuh hingga terbitnya matahari sehingga kita bisa memperoleh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara logika orang yang tidak memanfaatkan pada waktu pagi dengan bijaksana maka akan kehilangan berkah pada hari itu dan bisa menyebabkan seseorang menjadi jatuh miskin Kemudian waktu yang ketiga yaitu tidur sebelum melakukan sholat isya Tidur sebelum sholat isya adalah tidur yang sangat dibenci oleh Rasulullah s.a.w. Tidur sebelum waktu isya dianggap sebagai perbuatan yang makro Hal ini sangat penting karena kita harus menjaga kewaspadaan dan ketaatan di dalam menjalankan ibadah serta menjaga kualitas spiritual sebelum tidur Selain itu tidur di waktu ini juga memungkinkan seseorang akan terhalang dari mendapatkan pahala yang sangat besar dari sholat isya berjamah Yang keempat tidur setelah makan Waktu tidur yang dilarang berikutnya adalah tidur setelah makan Seorang muslim disarankan untuk berjalan setelah makan bukan untuk tidur karena sesungguhnya tidur setelah makan bisa mendatangkan berbagai macam penyakit salah satunya adalah obesitas Selain itu penyakit hati lainnya yang diakibatkan dari tidur setelah makan adalah bisa mengeraskan hati Oleh karena itu sebaiknya setelah makan kita tidak langsung tidur melainkan melakukan banyak aktivitas seperti bergerak berjalan ataupun mendirikan sholat agar makanan bisa tercerna dengan baik Dan yang kelima tidur sepanjang hari Tidur yang sangat panjang bahkan sampai seharian penuh tentu saja hal ini sangat dilarang baik dari sisi kesehatan maupun sisi spiritual Dengan menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk tidur maka kita akan kehilangan banyak sekali kegiatan yang mendatangkan pahala seperti bekerja belajar dan lain sebagainya Nah teman-teman semua itulah lima waktu dimana kita dilarang untuk tidur karena di waktu tersebut tentu saja ada hikmah-hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan tentunya sangat baik untuk diri kita sendiri apabila kita taat melakukannya Baik teman-teman semua terima kasih sudah menonton mari bagikan video ini ke teman dan kerabat kita yang mungkin saja belum mengetahui informasi ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui